Sari laut ramah Kulangi ramah Kluyur, kluyur Pada peringanan hitul Hilukondang Banyu masan Saya bukan latar belakang Bukan keluarga Pembahdek Dari umum begitu Kebetulan saya kuliah di Jogja Nah, dan Di sana Saya sering kontak dengan Pembahdek Ya, ada yang tetangga kos Itu dia bikin Pembahdek Seperti itu Saya juga sering main-main Dan nongkrong dengan teman-teman Seniman Pembahdek Seperti itu Nah, kita masih coba Coba mendalami Kira-kira Nek saya yang perlu dipatenkan Apanya sih? Soalnya kalau Itemnya Motifnya begitu Sudah ratusan Bahkan mungkin ribuan Mas Yang sudah ada di saya Dan kalau itu Didaftarkan satu-satu Apa nggak malah Ribet Tapi kalau merek Itu kembali lagi Kalau seperti saya Masih serumah Siapa sih yang mau niru merek saya Akhirnya kan seperti itu Sedangkan kalau merek Apa namanya Tidak berpengaruh Langsung Seperti itu Memang kedepannya sih Itu sangat perlu Saya pandang sangat perlu Tapi mungkin untuk saat ini Belum begitu Itu lah Belum begitu Darurat Intinya begitu Kalau dulu kan kerja saya kan Di Jakarta Sepatu Tahun Tahun 1987 Lah Sehabis-bisa Kita langsung Disana 20 tahun Jakarta Dulu pernah Tengah ke Hakiki kita Waktu di Semarang Cuman belum ada Tinggal kelanjutnya Dulu pernah dikasih Hakiki Gratis kan Tapi belum ada Tinggal kelanjutannya Jadinya kita belum Maju lagi ke sana Awal mulanya Hobi saya yaitu Membuat Desen lah Untuk Bahasa Banyumasan Yaitu tentang Kaos Banyumasan Dan sekarang itu Menjadi Semacam profesi Kedua lah Sementara Untuk melindungi kami Belum ada Tapi Kami punya trik beda Silahkan lah Punya kami dibacak Gak masalah Tetapi Kami punya Segudang ide lah Itu yang menjadi Perlindungan kami Yaitu apa Ide selalu berkembang Jadi Semakin kita Membuat Desen yang banyak Itulah bentuk Perlindungan kami Sebetulnya Mereka akan meniru Berarti kami sudah punya Ide yang lain Lebih di atasnya lagi Mereka meniru lagi Kami punya ide yang lain Di atasnya Jadi Kita harus akui bersama Bahwa Haki itu sebenarnya Adalah Produk import ya Dari Bangsa Eropa Yang mereka Berlandaskan pada Sistem individual Hal ini berbeda Dengan budaya Masyarakat tradisional kita Dimana Masyarakat tradisional kita Adalah masyarakat Yang berbasis Pada budaya Komunal Dimana ilmu pengetahuan Adalah menjadi Milik Bersama Tidak hanya milik Individu Atau Perorangan Atau mungkin Kelompok Golongan tertentu Sehingga Memang tidak mudah Apa namanya Tidak mudah Menerapkan Atau Mengimplementasikan Sistem Haki Di dalam Budaya masyarakat Tradisional Indonesia Yang pertama adalah Sebenarnya mereka Mempunyai keinginan Untuk mendaftarkan Desain Produk industri mereka Tapi Yang menjadi masalah Adalah Mengenai Besaran Biaya Yang diperlukan Per item Untuk mendaftarkan Produk desain mereka Kemudian Yang kedua Adalah Tidak adanya Pendampingan Dari pemerintah daerah Di dalam Mereka melakukan Pendaftaran Di Desain Haki Bagaimanapun kan Dari latar belakang Pendidikan mereka Juga Apa namanya Kebanyakan itu Tidak dalam Suatu jenjang yang tertentu Sehingga Akan mengalami kendala Apabila Pemda tidak melakukan Pendampingan Kemudian yang ketiga Banyak yang merasa Bahwa Usaha mereka Tuh juga Masih kecil Sehingga Mereka lebih Merasa bahwa Perlindungan Desain Belum terlalu perlu Buat mereka Mereka lebih fokus Kepada Pengembangan Usaha mereka Terlebih dahulu Kebetulan Saya punya Kelompok Perajin Batik Purbalingga Dan Pendampingan Memang dari Apa Akademisi Dari NPPM Unsud Itu ada Satu Satu atau dua tim Itu yang Mendampingi kami Kelompok kami Dan itu memang Sedang Penjajakan Untuk masalah Paten ini Tapi mengarahnya Ke Batik Mark Dari Unsud Menawarkan Bantuan Alat Untuk Mesin Pres Itu Mau Keterima Dikasih atau Enggaknya Kita enggak tahu Itu kemarin Baru ini Baru Minkala Jadi Mitra Binaan Kalau Pemga Ya Sudah Membantu Kami Yaitu Membantu Untuk Pameran Juga Informasi Informasi Ke Teman-teman Atau lewat Media Atau lewat Televisi Sudah pernah Bantu Sedangkan Alat pun Ya udah Sudah Bantu Pemkap Untuk Apa Haki ini Hak kekayaan Intelektual ini Baru Sebatas Sosialisasi Dan itu Sangat terbatas Sangat terbatas Dalam artian Mereka masih Apa Ibaratnya Masih Boleh dibilang Milih Objek dulu Kira-kira Mana yang sudah Perlu Mana yang belum Sementara ini Dari pihak Pemda sendiri Itu Apa ya Ke kami Itu Baru sebatas Apa ya Malah belum pernah Belum pernah Mendatangi Kami Berdiskusi Masalah Merek itu Belum pernah Tapi Kontribusi kami Sebetulnya Ke Purbalingga lah Ini bukan Ke Pemdanya lah Ke Purbalingga itu Kami kira Itu sudah Sudah Apalah Ikut Apa ya Ikut Membuat Nama Purbalingganya Itu adalah Di Keluar Gitu saja Sebenarnya Pemda sudah Melakukan Berbagai macam Kegiatan Seperti halnya Melakukan Berbagai macam Pameran Yang melibatkan Industri Rumahan Atau Home Industri Tetapi Yang sangat Disayangkan Disini Dimana Pada saat Pemda itu Mengadakan Pameran Tetapi Tidak Produk tersebut Belum Didaftarkan Dulu Ke Dijen Haki Sehingga Kemudian Yang terjadi Adalah Justru Pameran Tersebut Menjadi Acang Penjiplaan Atau Pencurian Dari Desain Tersebut Sehingga Sebaiknya Memang Sebelum Itu Dipamerkan Harusnya Pemda mendampingi Untuk Dilakukan Pendaftaran Terlebih Dahulu Proses warna alam Itu Murni Karya Tangan Kerajinan Tangan Asli Jadi Belum Ada Mesin Yang Untuk Mengakali Bikin Pewarnaan Alami Belum Itu Seperti Itu Jadi Perlu Diberi Perlindungan Khusus Mungkin Mengenai Proses Pewarnaan Alami Ini Ya Kepengennya Memang Kalau Kita Punya Hak Merah Atau Apa Itu Nanti Kan Ada Perlindungan Khususus Itu Kan Dari Hukum Kan Juga Apa Ya Dari Intansi Lain Kan Udah Nggak Bisa Main Ini Merah Harapan Kami Untuk Pihak Pemda Tersendirilah Itu Bisa Membantu Kami Memberikan Informasi Kami Tidak Menuntut Untuk Membiayai Hanya Memberikan Informasi Saja Kemana Kami Harus Melangkah Apa Saja Yang Harus Kami Siapkan Dengan Pemda Pemda Tidak Melakukan Pendampingan Terhadap Pelaku Usaha Rumahan Atau Home Industri Untuk Mendaftarkan Desain Nya Ke Dejan Haki Sebenarnya Itu Merupakan Suatu Kerugian Karena Desain Produk Tersebut Akan Diambil Dicuri Atau Diciplak Oleh Pelaku Usaha Dari Daerah Lain Dan Kerugian Ini Tidak Hanya Terhadap Pelaku Industri Rumahan Itu Sendiri Tapi Justru Yang Paling Penting Adalah Kerugian Bagi Pemerintah Daerah Itu Sendiri